Terima kasih. Hai teman-teman. Selamat datang di acara Pasca spesial di rumahmu. Aku Gizmo. Kita akan nonton dua episode keren dari kisah Super Bowl. Hari ini pasti menyenangkan. Karena kita kedatangan Ruben dan papanya, Om Yosi. Ini Ruben. Teman kita yang hobi main basket, nonton Youtube, main game mobile, main PS. Ya pokoknya mirip lah dengan kalian. Kalau yang ini, kalian pasti kenal. Om Yosi, artis terbaik bisa. Papanya Ruben yang super duper usil. Tapi dia baik hati loh. Dengar-dengar, Ruben punya pengalaman yang mirip sama kisah Super Bowl hari ini. Apa ya? Penasaran? Yuk kita lihat. Pake seatbelt-nya dong. Hey, high five dong. Hello. Hey, talk to me. Ntar gak suka lagi. Gimana latihan ya? Kamu skor banyak gak? Eh. Diam aja. Jangan-jangan kalah ya. Iya ya. Kamu kalah ya? Eh, teman-teman. Om Yosi bingung nih. Ruben ditanyain diem aja. Lihat aja mukanya cemberut gitu. Kumpul di tengah semuanya. Apa? Oh iya, 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 iya. Mungkin saja dia lagi sakit. Coba om tanyain ya. Hey, Ruben. Kamu lagi sakit ya? Bukan, ayah. Bukan. Terus kenapa dong? Kan ayah gak tau kenapa kamu cemberut kayak gitu. Aku lagi kesel sama Mia. Mia yang teman satu kelas kamu kan? Yang satu tim juga kan? Emang kenapa sih Mia? Tadi. Kan, kita lagi main basket. Hmm. Terus, banyak bolanya masuk. Tapi, ada cuma satu bola. Cuma satu. Yang aku gak liat. Eh, di-video-in sama Mia. Di-video-in? Iya. Terus? Posting ini ke Instagram. Ruben, kamu jangan sebel-sebel. Seharusnya kayak gitu tuh kamu belajar sama ayah. Kalau ayah di posisi kamu, Begitu ayah jatuh gara-gara ada bola yang gak ayah liat, ayah langsung breakdance. Terus abis itu, ayah ambil bolanya tadi. Lempar aja ke belakang, gak usah liat ringnya. Masuk bolanya. Keren banget. Jadi yang seharusnya malu, jadi gak malu. Gitu dong. Malah diketawain lagi semaya. Apa coba lucunya? Yang ada, malah nyebelin. Coba, temen-temen pikir video itu lucu atau nyebelin? Kalau pikirnya lucu, Angkat tangan kanan, Dan pegangin dong. Tapi, Kalau yang setuju sama aku, Angkat tangan kiri, Dan pegang kuping. Kalian juga sama ngebelain aku. Kalau gini caranya, Aku harus balas dendam. Ayah, liat. Aku sudah balasin hiya. Mau liat, mau liat. Adek-adek, Om Yosi punya pertanyaan. Adek-adek, pendapatnya gimana? Setuju gak apa yang Ruben lakukan sama Mia? Membalas Mia dengan memposting fotonya. Coba Om Yosi mau liat, Siapa yang setuju? Kalau yang setuju, Coba sekarang angkat alisnya seperti ini. Tapi, Kalau yang gak setuju, Bilang itu adalah tindakan yang salah. Sekarang, Gelengkan kepalanya, Sambil teriak, Salah! Tuh, Tuh kan? Bener, Om Yosi juga sama sama adek-adek. Om Yosi juga kurang setuju dengan apa yang dilakukan oleh Ruben. Kayaknya Om Yosi mesti ngobrolnya sama Ruben. Loh, Kok berhenti ayah? Ruben ayah mau nanya, Menurut kamu apa yang kamu lakukan ini benar atau enggak? Ya salah sih. Tapi kan Mia yang duluan. Jadi kalau Mia melakukan hal ini duluan sama kamu, Berarti yang kamu lakukan ini benar? Begitu? Enggak sih. Tapi, Biarin aja deh ayah. Supaya dia tahu, Dia cari gara-gara sama siapa. Nanti kalau kamu dimusuhin bagaimana? Dimusuhin? Enggak mungkin ayah. Enggak mungkin? Enggak mungkin lah. Kan, Teman-teman aku, Ngetawain dia. Dan, Untuk Mia, Enggak apa-apa, Dimusuhin ayah. Kamu tahu enggak, Cerita tentang orang Samaria? Pernah denger enggak? Orang Samaria? Enggak tahu. Emang ini kenapa? Dia siapa? Jadi gini, Pada zaman dulu, Orang Samaria, Dan orang Yahudi, Hidup bermusuhan. Guru kami sudah berjalan begitu jauh, Dan kami meminta kebaikan Anda untuk satu malam saja. Beritahu gurumu, Ia tidak diterima di kota kami. Kami orang Samaria, Kalian jangan berhenti di sini. Jika kalian mau pergi ke Jerusalem, Pergilah. Ayo, Pergilah. 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 Guru, Orang Samaria menolak kita masuk ke kota mereka. Tuhan, Apa Engkau ingin kami memanggil api dari langit untuk membinasakan mereka? Kamu tidak tahu roh mana yang menguasai kamu, Sebab anak manusia tidak datang untuk membinasakan manusia, Melainkan untuk menyelamatkannya. Orang Samaria akan selalu bertentangan dengan orang Yahudi, Dan akan selalu demikian. Dari studio yang mempersembahkan kehancuran dunia nyata, Sebuah film yang membuat Anda takjub, Dan segera ditayangkan. Sebuah robot dari planet asing berusaha hidup di dunia, Dan menjadi tidak terkendal. Berikutnya, Tegakkan kursi Anda. Berikutnya, Aja kucing Anda berjalan-jalan. Inilah waktu untuk yang berikutnya. Baxton, Sampai jumpa! Berikutnya, Tidak ada yang berikutnya. Hai teman-teman, Kita punya cukup uang untuk membeli pizza dengan taburan napas saja. Bagus sekali, Chris. Dan lihat, Tiap membeli pizza besar, Kita mendapat dua tiket pilih besar yang satu tiket. Ini waktu untuk yang berikutnya. Berikutnya, Ya, 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 Berikutnya, Tidak ada yang berikutnya. Kaya, Ya, 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 Isis sudah siap? Ini dia, Chris. Ha, 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 Ya, Ha, 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 Hey, Kiyak-yiak dong! Ha, Ah, Akuilde tambahan keju… Ha, Maaf dia tidak sengaja. Eh, Kamu Samantha kan? Apa aku kenal kamu? Eh, Tidak juga. Tapi aku sering melihatmu di sekolah. Eh, Ini pizzamu. Potongannya agak berantakan. tapi masih bisa dimakan! Itu bukan pizzaku. Hmmmm... tapi aku lihat kamu maku… Aku bilang, Itu bukan pizzaku. Ya, kamu tidak perlu marah-marah. Joy. Wah, benar pendapat teman-teman tentang dia. Dia bermasalah. Kenapa dia buka kotak pizza ini kalau bukan miliknya? Mungkin dia lapar. Mungkin dia memang aneh. Ayo, kita pergi ke taman. Aku lapar sekali. Tidak lagi. Gadis itu dan adiknya selalu datang dan tidak memesan apapun. Tetapi setiap kali mereka pergi, semua saus tomatku hilang. Berikutnya. Dia mencari saus-susap pizza. Dia mengambil saus tomat dan tidak tahu untuk apa. Mungkin dia dan adiknya sangat lapar, Joy. Kita bisa berikan ini. Seperti yang kubilang, dia aneh. Mungkin adik kecilnya juga sama anehnya. Hehehe, aneh. Ayo. Superbook, ah, jangan sekarang. Tunggu, ini waktu yang kurang saya ketemu jalanan Superbook. Superbook. Bisa, ini nanti kiri dingin. Oh, di waktu mendatang saja Superbook. Jangan sekarang. Jangan. Membawa kalian ke sebuah tempat. Dimana kalian akan melihat apa artinya menjadi sesama. Gis, sekarang kita ada di mana? Ya, setidaknya kita tidak sedang makan pizza di taman. Aku akan cek! Aduh, hati-hati. Oh, itu lebih baik. Kamu benar, Joy. Geosensorku menunjukkan taman Villeview kurang lebih 2.000 tahun dan 8.000 km jauhnya dari tempat ini. Dan kita telah mendarat di sebuah jalan menuju ke kota Yerusalem di tahun. Hei, teman-teman. Lihat, ada yang datang. Di kelompok itu ada yang kamu kenal, Gis, Mo. Mesin pemindai wajahku menunjukkan bahwa itu Yesus dari Nazaret. Karena taman Villeview dan pizza kita sekarang 2.000 tahun jauhnya, aku ikut mereka. Aku yakin mereka tahu tempat makan enak di sekitarnya. Saat Joy lapar, dia jadi sangat rewel. Dan pendengarannya jadi tajam. Keputusan Yesus untuk keluar dari kota Samaria tepat. Kita akan diterima di sini. Aku masih berpikir untuk menurunkan api ke tengah orang-orang Samaria itu. Apa Anda memiliki kuasa seperti itu? Kami melakukan banyak mujizat belakangan ini. Mengusir setan, menyembuhkan yang lupu dan buta, dan... Oh, Anda sudah pernah menyaksikan film robot super dari planet lain yang datang melindungi bumi dengan kuasa yang luar biasa. Dan dia berkata... Berikutnya! Tidak ada yang berikutnya! Ya, terlalu bersemangat. Aku dengar Anda menyembuhkan orang-orang. Ya, dengan kuasa Tuhan yang luar biasa. Tetapi Yaakobus meminta api turun dari langit untuk memberikan pelajaran pada orang-orang yang tidak dia suka. Oh, itu bagus Yaakobus. Apakah bentuknya seperti bola api, gelat api, atau apa yang... Yesus menjelaskan. Ia datang untuk menyelamatkan manusia, bukan menghancurkan. Petrus, saudara-saudara kita butuh makan dan tempat untuk bermalam. Iya, Guru. Akan aku siapkan. Petrus, aku bisa bantu untuk mencari makanan. Ya, jika Anda mau mencari makan, Joy sangat bisa membantu. Aku di sini saja, dengan mereka. Jadi, mengenai kuasa ini, Anda tidak dapat memakai itu untuk melawan musuh, tetapi untuk melindungi seseorang. Yang itu, dialah Yesus dari Nazareth. Guru, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Apa yang tertulis dalam hukum Taurat, dan apa yang kau baca? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Jawabanmu benar. Perbuatlah demikian, dan engkau akan hidup. Tetapi, Guru, siapakah sesamaku itu? Aku katakan kepadamu, adalah seorang Yahudi sedang pergi dari Yerusalem ke Yeriko, dan ia diserang para penyamun. Oh, penyamun? Oh, aku tahu apa yang seharusnya dilakukan. Oh, cerita ini pasti seru. Hahaha. Ha, ha, hu, ha. Aku harus cari Chris dan Joy, dan memberi tahu mereka tentang ini. Petrus, kami dapat rotinya. Letakkan di keranjang dekat ikan. Oh, Chris, Joy, kalian di sini. Kamu kemana saja, Gis? Aku dekat sumur, mendengarkan Yesus bercerita tentang seorang Yahudi yang diserang dalam perjalanan. Oh, tidak ada yang menolong. Pertama-tama ada orang Yahudi lain yang lewat, dia tidak berhenti, lalu dia... Wah, wah, pelan-pelan, Gismo. Kami tidak mengerti yang kamu katakan. Yesus menceritakan tentang apa? Oh, ayo ikut, dan dengar dari Yesus langsung. Aku tidak ingin memocorkan ceritanya. Jadi, dia di mana, Gis? Aku tidak tahu. Mungkin sudah pergi setelah selesai bercerita. Baik, Gis, sepertinya kamu yang harus menceritakan. Tetapi pelan-pelan. Oh, ya, baik. Ada seorang Yahudi... Gismo. Apa? Ayo ceritakan. Kalau tidak, lain kali kamu jalan sendiri. Tahu kan, tidak ada waktu berikutnya. Berikutnya. Tidak ada yang berikutnya. Baiklah, aku ceritakan. Cerita luar biasa. Ada seorang Yahudi, dan ia sedang berjalan dari Yerusalem ke Jericho. Tetapi, ada beberapa penyamun menunggu di jalan untuk merampok. Karena, ya, mereka penyamun. Tiba-tiba mereka menyerang orang itu. Untung saja ada satu robot pengelawan di dekat sana. Tolong! Aku akan menyelamatkanku. Saat itulah robot itu melawan penyamun dan menyelamatkan pejalan itu. Tunggu, tunggu, tunggu. Tunggu sebentar, Gis. Tunggu sebentar. Itu pasti bukan cerita yang Yesus ceritakan. Yesus tidak menceritakan tentang kamu, kan, Gis? Tidak. Kenapa? Jadi kamu tidak ada di cerita itu? Ya, secara teknis. Tidak. Jangan buang waktu, Gis. Ceritakan saja yang sebenarnya. Seperti yang Yesus ceritakan. Baiklah, baiklah, baiklah. Tetapi aku seharusnya ada di cerita itu. Yesus berkata ada seorang pejalan yang diserang oleh tiga orang penyamun, dan tidak ada yang menolongnya. Tolong! Lalu para penyamun itu membukulnya dan merampok semua yang ia miliki. Mereka bahkan mengambil pakaiannya. Dan tidak lama setelah itu, seorang imam lewat. Dan kamu pikir dia mau menolong orang itu. Tetapi ia tidak berhenti dan tidak menolong orang yang malang itu. Mungkin dia takut akan dirampok juga. Iya, masih. Kamu tahulah. Mestinya dapat menolong. Betul, kan? Kamu tahu? Mungkin dia dan adiknya sangat lapar, Joy. Kita bisa berikan ini. Seperti yang kubilang, dia aneh. Mungkin adik kecilnya juga sama anehnya. Dan itu bukan bagian terburuk dari cerita Yesus. Pria berikutnya yang datang juga tidak menolongnya. Aku tidak akan membiarkan pria malang itu begitu saja. Tunggu sebentar, Kiss. Ini bukan cerita tentang kamu, ingat? Lalu cerita tentang apa? Baiklah, baiklah. Tetapi jika aku ada di sana, aku akan melakukan sesuatu. Seperti pria berikut ini. Ia seorang Samaria. Oh, dan aku tidak melihatnya. Ia pasti ada dalam bagian cerita ini. Penyamun! Tidak, lihat, 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 lihat. Anggap dia! Tidak, lihat. Tidak, lihat. Ini saat. Untuk yang berikut, yang berikutnya. Tidak, lihat, lihat. Tidak, lihat, lihat. Eh. Tidak, lihat. Tunggu sempat. Hentikan sekarang juga, Gis. Selesaikan ceritanya dengan benar. Yesus menceritakan kisah seseorang yang dirampok dan tidak ada yang menolongnya. Ya. Kamu tidak ada di dalam kisah yang diceritakan Yesus. Secara teknis. Tidak ada dalam kisah itu, sedikit pun tidak ada. Tidak, tetapi. Tidak ada tapi, Gismo. Ceritakan saja apa yang Yesus ceritakan saat pria berikutnya datang melewati orang itu. Apa yang terjadi selanjutnya saat seorang Samaria datang? Bagus. Dan kamu tidak melawan penyamun-penyamun itu karena kamu tidak ada dalam kisah itu. Tapi apa yang dilakukan orang Samaria itu? Aku sulit melihatnya. Mungkin karena aku tidak tahu siapa orang Samaria itu. Oh, kalau begitu kita tidak akan tahu akhir ceritanya. Coba aku periksa orang Samaria di databaseku. Orang Samaria tinggal di Samaria dekat orang Yahudi. Tetapi tempat ibadah dan tradisinya berbeda. Kebanyakan Yahudi menganggap periksa orang asing dan pembuat onar. Akan lebih mudah jika kita dengar semuanya langsung dari Yesus. Aku sempat merekam videonya. Kamu merekam videonya? Kenapa tidak bilang dari tadi, Gismo? Aku tidak ingat. Baiklah, tunjukkan videonya. Baiklah. Seorang Samaria saat ia melewatinya, menghampiri pria malang itu. Saat ia melihatnya, ia dipenuhi dengan belas kasihan. Maka ia menghampirinya dan membalut luka-lukanya, menuangkan minyak dan anggur. Dan ia menaikkan orang itu ke atas keledainya dan membawa ke sebuah penginapan dan merawatnya. Di hari berikutnya, saat ia berangkat, ia mengambil dua koin dan memberikannya kepada penjaga penginapan. Tolong rawat dia. Berapapun kekurangannya, aku akan membayar saat aku kembali. Siapa? Lalu bagaimana? Terus kenapa videonya mati, Gismo? Oh, saat itu aku pergi mencari kalian. Oh, bagus. Kita mendengar kisahnya, tetapi sekarang kita tidak tahu maksudnya. Ada seorang pria yang tahu isi hukum Taurat mengasihi sesamamu seperti dirimu sendiri. Tetapi ia bertanya kepadaku, Siapa sesamanya itu? Siapakah dari tiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama dari pria yang malang itu? Ya, orang-orang dari negerinya sendiri saja tidak memenolongnya. Jadi yang benar-benar sesamanya itu adalah orang yang sungguh-sungguh menolongnya. Ya, orang Samaria itu. Pergi dan perbuatlah demikian. Apa artinya kita harus pergi mencari orang-orang yang terluka dan merawat mereka? Aku pikir maksudnya, siapapun yang bernasib malang, seberapapun perbedaan yang ada, setiap orang adalah sesama kita dan perlu dikasihi. Oh, syukurlah, pizza kita. Menurut sensur pemanasku, pizza akan dingin 1 derajat per menit, jika tidak segera dimakan. Ah, teman-teman, lihat. Ada Samantha dan adiknya. Menurut kalian, mau apa mereka dengan semua saus tomat itu? Eh, tamannya ada di seberang. Di mana teman-teman kita menunggu potongan pizza mereka. Ah, baiklah. Aku akan menjaga agar tetap hangat. Joy, jadi kamu mau bilang gini? Hai, ingat aku. Joy, sepertinya kamu aneh dan pemarah. Kamu ingin makan pizza bersama aku. Tidak, aku tidak akan bilang begitu. Aku akan bilang, Hai, kalian pasti sangat suka saus tomat karena... Tidak. Hai, aku tadi melihat kamu mencari sisa pizza di sana. Aku bingung. Aku tidak tahu harus bilang apa. Begini, kalau tidak mau ikut, kita ketemu saja di taman. Kamu mau ikut? Berita hari ini, paket saus tomat menghilang dari toko pizza. Yah, biarlah beritanya tersebar. Chris, Joy, kalian mau kemana? Joy, aku tidak mendeteksi ada suara bel pintu. Mungkin rusak. Sepertinya rumahnya juga rusak. Mungkin mereka di belakang? Joy, apa yang kamu lakukan? Chris, apa yang mereka lakukan? Sepertinya mereka menggunakan saus tomat untuk membuat... Sup? Yah, dan sepertinya hanya itu yang mereka makan. Hei, apa yang kalian lakukan? Oh, kita ketahuan. Kita harus pergi. Sembunyikan aku. Pergi, Chris. Pergi. Gisninggir. Apa yang kalian lakukan? Kami sedang berjalan ke taman. Taman itu di sana. Ya, kamu benar. Itu, ke sana. Itulah, tamannya. Makanya kita menuju ke sana. Ke arah sana. Menuju ke taman itu. Apa yang kalian lakukan di alamanku? Tadinya kami ingin menekan bel, tapi ternyata rusak. Kamu kok wangi sih? Oh, itu bukan aku. Itu wangi pizza. Samantha, apa kamu dan adikmu ingin bergabung makan pizza bersama kami? Benarkah? Tidak ada saus tomatnya, tapi... Kamu lihat aku mengambil saus tomat? Itu gratis, tahu. Ya, memang. Kami hanya penasaran. Kenapa? Jadi, sekarang kalian tahu. Ya, jika kalian ingin makan pizza bersama kami, kami ingin ajak kalian ke taman. Kak, ayolah. Bosan makan saus tomat terus. Hehehe, hati. Ayo, kita makan. Ini ada semuanya. Kalian, kita punya tingkat dulu. Aku juga suka film robot, terutama saat ia berkata... Saatnya untuk penasaran yang akan datang. Yee! Kadang, saat ibuku pergi bekerja, kita tidak punya makanan di rumah. Bagaimana dengan ayahmu? Meninggal saat aku kecil. Ya, mungkin kamu tidak selalu harus ada di rumah saat ibuku pergi bekerja. Mungkin kalian bisa bermain bersama kami. Tapi, kalian belum kenal aku. Kita tinggalnya dekat kok, jadi kita sebenarnya... Tidak. Kita adalah sesama. Ayo, mari. Kamu kenal aku ya? Mungkin dia juga di sana. Dan aku akan teman-teman. Ayah, Miss Marta balesin IG aku. Gimana dong? Pasti nanti besok di sekolah pasti dimarahin. Pokoknya aku gak mau minta maaf, Titek. Haruskah aku menyalipkan rajamu? Salam bandingan! Jangan! Salam bandingan! Salam bandingan! Kami tak punya raja selain Kaisar!